LAPAS KELAS 3 PANGURURAN Lapas kelas 3 Pangururan telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi, yakni Bidang manajemen perubahan Penataan tata laksana Penataan sistem manajemen sumber daya manusia Penguatan akuntabilitas Penguatan pengawasan Dan penguatan kualitas pelayanan publik Selamat pagi semua Pagi Kementerian, Kumpul, dan HAM telah mencanggalkan WBK untuk kesatuan kerja Karena itu kami maunkan Dari pada seluruh pejabat SRODIMAN Mengusulkan staffnya untuk kita seleksi menjadi tim kerja Apakah kita siap? Siap! Terima kasih Bidang manajemen perubahan Diawali dengan pembentukan tim kerja melalui proses seleksi Yang mampu berkomitmen dalam mensukseskan WBK dan WBBM Sebagai bagian dari proses pembangunan zona integritas Pimpinan dan seluruh pejabat struktural Mengadakan sosialisasi dan evaluasi kepada seluruh petugas Agar memahami budaya kerja yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik Seorang pimpinan sangat diharapkan dapat berperan aktif dan bertanggung jawab Serta mampu menjadi contoh bagi seluruh petugas Dalam rangka mendukung kinerja yang sesuai dengan prosedur Lapas Pangururan melakukan program penataan tata laksana Berupa pemasangan standar operasional prosedur Mekanisme dan ketentuan di setiap layanan Kinerja petugas lapas Pangururan menjadi semakin terukur Mudah diakses, efektif dan efisien karena menggunakan aplikasi e-office berbasis IT Seperti penggunaan aplikasi, sistem database pemasyarakatan atau SDP, aplikasi Sisu Maker, pengisian jurnal harian menggunakan sistem informasi kepegawaian atau aplikasi SIMPEC Masyarakat juga dapat mengetahui program kegiatan yang diselenggarakan di lapas pangururan melalui, banner-banner, dan media sosial seperti Instagram Youtube Youtube Facebook Dan Twitter Peningkatan dalam penataan sistem manajemen sumber daya manusia diselenggarakan dengan Menganalisa kebutuhan pegawai dan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai, yang disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing fungsi jabatan struktural Pola mutasi internal dan eksternal bagi pejabat struktural dan seluruh staff Pengembangan pegawai berbasis kompetensi berupa, keikut sertaan pegawai dalam program Diklat dan GIMTEK untuk meningkatkan kapabilitas Kinerja individu ditetapkan sebagai sasaran kinerja pegawai menggunakan aplikasi sistem informasi kepegawaian Penegakan aturan disiplin dan kode etik bagi petugas yang melakukan pelanggaran disiplin Pemutahiran data dan informasi kepegawaian pada aplikasi sistem manajemen kepegawaian Penguatan akuntabilitas kinerja meliputi Keterlibatan pimpinan Pengelolaan akuntabilitas kinerja Laporan kinerja Penguatan pengawasan meliputi Pengendalian gratifikasi Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah Pengaduan masyarakat Whistle blowing system Penanganan benturan kepentingan Peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya Standar pelayanan Standar pelayanan Maklumat pelayanan Review perbaikan standar operasional prosedur Budaya pelayanan prima Pandemi COVID-19 yang masih melanda Mengharuskan lapas kelas 3 pengururan berinovasi mengadakan layanan video call bagi warga binaan untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah. Dengan kondisi COVID-19 yang masih melanda Lapas kelas 3 pengururan turut berperan aktif memberikan pelayanan kesehatan yang prima Bukan hanya kepada warga binaan Tetapi juga kepada masyarakat di luar lapas pengururan dan dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi Lapas kelas 3 pengururan memberikan inovasi yang keseling klinik pertama gratis Di antaranya dosaling, dokter sayang keliling, bisaling, bidan sayang keliling, dan pesaling, perawat sayang keliling Tentunya seluruh layanan tersebut tidak dipungut biaya apapun alias gratis PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pengembangan program pembinaan di lapas kelas 3 pengururan Dilakukan inovasi dengan pembekalan kepada warga binaan Berupa pelatihan kerja, sekaligus mengembangkan dan mengasah kemampuan atau kreativitas warga binaan lapas kelas 3 pengururan Dalam mendukung program ini, dilakukan perjanjian kerjasama dengan balai latihan kerja yang berada di Kabupaten Samosir Dan tentunya seluruh warga binaan yang mengikuti pelatihan nantinya akan mendapatkan sertifikat Hal ini juga sebagai bekal ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat nantinya Seluruh hasil kerajinan tangan dari warga binaan yang diproduksi di dalam lapas pengururan Akan didistribusikan kepada Dinas Ketenaga Kerjaan, Kooperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Hasil penjualan akan dibagikan kepada warga binaan atau keluarga Dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih